Sosok Katon, supporter Timnas Indonesia viral lukis wajah Erik Dohir di badannya heboh disorot. Supporter Timnas Indonesia berdatangan dari penjuru Indonesia untuk membela skuad Garuda yang melawan Argentina pada laga FIFA Magda yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Salah satu di antaranya, sosok Katon supporter asal Jogja heboh jadi sorotan lantaran tampil nyentrik di bagian depan badannya melukis wajah ketung PSSI, Erik Dohir. Sementara di bagian belakang atau punggung terlihat gambar bendera merah putih yang dipadu tulisan Indonesia juara. Sedangkan, bagian kepala, Katon menuliskan tanggal pertandingan Indonesia versus Argentina, yakni 19 Juni 2023. Kini sosok Katon tengah dicari oleh Erik Dohir. Hal itu terungkap saat Erik Dohir memposting soal Katon di akun Instagramnya Erik Dohir. Dalam video itu, Katon memperkenalkan dirinya yang berasal dari Jogja datang langsung ke GBK untuk mendukung timnas Indonesia melawan Argentina. Tak hanya itu saja, Katon juga mengaku alasannya melukis wajah Erik Dohir di badannya karena prestasi ketung PSSI ini yang sangat bagus. Kendati begitu, ia pun meminta Erik Dohir untuk memberantas wasit-wasit yang curang dalam pertandingan. Sementara terpisah, melansir Tribunews.com, Katon menjelaskan biaya habis demi membuat lukisan tersebut. Diakuinya bahwa dirinya rela merogoh kocek menghabiskan uang jutaan rupiah untuk membuat lukisan tersebut. Hal itu dilakukan Katon dikatakannya sebagai bentuk totalitas mendukung timnas Indonesia dan PSSI agar benar-benar bersih. Katon, supporter Indonesia yang viral karena melukis wajah ketua umum, PSSI Erik Dohir dituguhnya kini menjadi sorotan publik. Bahkan, Menteri BWMN pun kini turut mencari tahu soal Katon. Hal itu terungkap saat Erik Dohir memposting soal Katon di akun Instagramnya Erik Dohir. Terima kasih telah menonton!